Hai ngapain ngapain kalau sholat kayak gitu maka kalau sholat kayak gitu enggak enggak langsung aja gitu langsung-langsung Allahu Akbar langsung lurus kayak seakan-akan ada air di atas gitu orang katanya kalau ruku kan menggugurkan dosa biar dosa itu jatuh gitu loh Ustadz maksudnya kayak gitu dikasih di pundaknya dosa-dosanya terus pas ruku berjatuhan dosa-dosanya tapi enggak 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 goeng-goeng gini juga kalau diginiin enggak usah itu mah lebay loh suka ini enggak enggak masih kepe aneh deh purna gitu gerakannya ternyata emang salah kayak gitu biasa aja ruku aja gitu apaan Hai apa udah mulai tapi kan penting juga nih teman kita orang dari tadi disini standby disini orang standby apa aku nih belum ngombriefing dari tadi aku cariin tuh Habib sampai bete begitu tuh setelahnya juga tuh yuyuk kasian jamaah udah nungguin tuh bentar-bentar emang kalian ngapain sih disini pantek ruku katanya ruku itu bisa menggugurkan dosa Hah iya menggugurkan dosa bentar-bentar kok sama sih kebetulan sama kayak tema hari ini nah karena pas banget ayo kita bahas aja ya bib ya karena masalah takdir kita bahas aja deh sekalian takbir sama ruku bisa menggugurkan dosa gitu temanya tapi nanti janji ya Habib yang jelasin ya siap Iya aku nggak usah jelasin aku tahu kok ya udah nggak apa-apa ya udah ya udah ya udah kalau gitu udah kita mulai ya titik ya titik ya titik ya ini sekali ya eh Ayo ayo yuk kita bahasnya kita mulai pagi hari ini silakan Bismillahirrahmanirrahim jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur sebelum kita lanjut untuk membahas pembahasan kita hari ini alangkah baiknya kita memulai dengan mempelajaran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di segmen Al-Quran menjawab dan Alhamdulillah di pagi hari yang berberkah ini ada saudara kami di sebelah kami Dayang Syawal Mubarak yang Insyaallah akan membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran bagaimana ketika manusia mengatakan ngapain sih kita harus solat apakah Allah membutuhkan solat kita sesungguhnya ketahuilah bukan Allah yang membutuhkan solat itu sendiri bahkan seluruh makhluknya Allah tidak ada yang beribadah kepada Allah Allah tetaplah Allah Allah tetaplah maha kuasa dan tidak menurunkan kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala serta kekuasaan Allah tapi justru kitalah yang membutuhkan solat tersebut sebagaimana Al-Quran menjawab Allah subhanahu wa ta'ala serta kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala serta kekuasaan gratis wa ta'ala serta kekuasaan Allah dan apa khab 2011 Al-Khashi'in Wasta'inu bisabri wassalah Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Dimana Allah SWT menjelaskan Betapa pentingnya solat itu bagi seorang manusia Dimana mereka menjadikan solat sebagai sarana Meminta tolong kepada Allah Istainu, minta tolonglah kepada Allah Bagaimana cara saya minta tolong kepada Allah Allah memberikan hadiah kita berupa solat Bukankah solat itu diambil langsung oleh Kekasih kita Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj Ketika beliau bertemu dengan Allah SWT Ketika Allah SWT memberikan hadiah Berupa penghibur beliau Ketika beliau dalam keadaan amul husni Dalam keadaan kesedihan Allah memberikannya berupa hadiah Yang ini solat Maka Allah memberintahkan kepada orang-orang beriman Minta tolonglah kepada Allah Berarti bukan Allah yang butuh Tapi kita yang butuh dengan solat tersebut Akan tetapi Allah SWT juga menjelaskan Sesungguhnya solat yang mungkin bagi orang beriman ini Adalah sesuatu yang mudah Justru sarana mendekatkan diri kepada Allah Justru berat bagi orang yang bagaimana Bagi orang-orang yang tidak khusyuk hatinya Yang tidak takut kepada Allah SWT Maka Al-Quran menjawab Al-Quran menjawab Al-Quran menjawab Sungguh salat itu berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk Kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah SWT Siapa orang yang khusyuk itu? Al-ladhina yudhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi roji'un Mereka orang khusyuk adalah orang yang yakin Ketika mereka melakukan salat Ketika mereka beribadah kepada Allah SWT Mereka yakin bahwa mereka sedang dilihat Allah SWT Mereka yakin tidak ada manusia yang melihatku Tapi aku butuh pandangan dari Allah SWT Jama'in dimuliakan Allah SWT Lalu ketika manusia sudah mendapatkan rasa khusyuk tersebut Apa yang mereka harus lakukan? Al-Quran menjawab Al-Quran menjawab Al-Quran menjawab Bahagian menjawab 33an Mereka Allah SWT владyanka Allah SWT Alhamdulillah Bagaimana kita bukan hanya menjadikan Salat sebagai rutinitas Bukan hanya menjadikan salat itu sebagai kewajiban Tapi kita harus menghadirkan hati kita Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita salat Selepas salat selesai begitu saja Tapi bagaimana menjadikan salat ini Benar-benar menjadi hadiah terindah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menghadirkan hati kita Khusu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahummarhamna bilquran Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma solianglah Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah jamaah yang ada di rumah Tadi kita sama-sama baru saja mendengar Lantunan ayat suci Al-Quran Oleh guru kita Ustadz Syam Dan juga seorang Hafiz inspiratif Daeng Syawal Mubarak Masya Allah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Seperti yang dikatakan Ustadz Syam Kalau Allah itu tidak membutuhkan sholat kita Tapi kita yang membutuhkan sholat Masya Allah dalam tuh Ya Pagi hari ini akan kita pelajari Kita juga akan praktek gerakan-gerakan sholat Apakah gerakan sholat kita sudah benar Kita pelajari pagi hari ini jamaah Sesuai dengan tema kita Takbir dan ruku Kunci dirontokannya Dosa Masya Allah Sebelum kita mulai Ada rayangan yang harus aku kasih lihat Untuk jamaah yang ada di rumah Langsung aja silahkan Masya Allah Dimanapun tuh sebenarnya Kalau kita niatnya sholat karena Allah Pasti kita bisa sholat ya Ustadz Maulana ya Bahkan terkadang kita yang sudah punya Dapat tempat bagus Masya Allah Pasti banyak aja orang yang menunda-nunda sholat Mungkin mereka tuh Atau aku sendiri mungkin juga sebenarnya Belum tahu kali ya Keutamaan sholat itu sebenarnya apa kali ya Aku mau nanya dong sama Ustadz Maulana Keutamaan sholat itu apa sih Apa benar bisa merontokkan dosa Ustadz Maulana Masya Allah Aku mau nanya penjelasannya ya Ustadz Iya makasih Ijin Nabi Ijin Sassam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah 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 ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Ola ala sayyidina muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Karena di tanggal 6 Safar 1442 Ijriah Alhamdulillah kita mendapatkan keberkaan Semoga di bulan Safar ini Allah turunkan Allah angkat Allah bebaskan Allah ilangkan corona ini Amin ya Allah Ya utamanya Rabu terakhir ya di bulan Safar Kita biasanya medisafar Amin ya Allah Baik Alhamdulillah Rabbil Alamin Ada nih Kalau berbicara tentang keutamaan Atau faedah Atau manfaat Daripada sholat itu luar biasa Banyak sekali Dan banyak yang pembahasan Membahas ini Namun kali ini karena Durasi yang tidak mungkin kita bahas semua Kita ambil beberapa Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar Inna sholata tanha anilfasai wal mungkar Keji dan mungkar Sesuatu yang buruk pada diri kita Sesuatu yang membahayakan pada diri kita Sesuatu yang menzalimi diri kita Bahkan mencegah Daripada apa Kezaliman Atau perbuatan mungkar Yang membahayakan Ataupun merugikan orang Makanya sholat itu Bisa mengantarkan kita Untuk masuk ke dalam surga Karena yang pertama diperiksa Dari kemudian adalah sholat Maka sholat itu Akan menjadi cahaya Bagi pelakunya Di dunia Maupun di akhirat Makanya Kalau berbicara tentang Keutamaan sholat Jelas Karena sholat adalah Paling utama Adalah amal yang paling utama Setelah dua kalimat sahadat Sekali lagi Sholat adalah Paling utama Setelah dua kalimat sahadat Allah akan meninggikan derajat Orang-orang yang menirikan sholat Seberapa engkau memuliakan sholat Segitulah posisimu di hadapan Allah Kalau engkau Ibaratnya maaf ya Menomor duakan sholat Memenomor bersikinkan sholat Berarti segitulah derajat Menirikan Allah Tapi kalau engkau Mempersiapkan untuk kedatangan sholat Atau mempersiapkan untuk menuju sholat Atau kegiatan kita ini Hanya sekedar Untuk mengisi menuju waktu sholat Itulah posisi kita Allah meninggikan derajat Orang yang menirikan sholat Bahkan akan disiapkan Tempat dan idangan di surga Bagi orang yang memuliakan sholatnya Makanya nanti ada orang Diberikan sholatnya Dengan cara yang baik-baik Ada yang kayak diempaskan Kayak kain dilemparkan Karena kenapa? Dia memposisikan sholatnya Kusut Kusut bukan kusut Kusut Atau mungkin Kusut Kusut Maka sholat Kalau berbicara Apakah sholat bisa Menghapus sebagai perbuatan dosa? Iya Jawabannya iya Karena sholat itu merontokkan dosa Karena dengan sholat ini Akan diderajatnya Akan dinaikkan Dan kesalahannya Akan dihapus Jadi kalau tadi ada Ada maaf ya Ada dosa Sebelum sholat Itu direntokkan Dan ada perbuatan yang akan datang Itu dihilangkan Jadi orang yang sholat itu Tidak ada keinginan lagi Untuk berbuat dosa Orang yang sholat itu senantiasa Kan yang disebut sini Mendirikan sholat Bukan melakukan sholat Tapi mendirikan sholat Kata mendirikan berarti Walaupun sudah selesai sholat Masih tetap berada pada posisi sholat Karena efek daripada sholat itu Baik yang sebelum dihapuskan Maupun yang akan datang Terhalang untuk melakukan dosa Makanya ayo periksa sholat Kalau saya sih Mohon maaf Kalau syarat-syarat Ada yang kerja sama saya kan Syaratnya sama satu Sholat berjamaah Kalau tidak sholat berjamaah Saya pecat udah Jadi semua yang kerja sama saya Ada beberapa urusan Wajib sholat berjamaah Bukan sholat sendiri Berjamaah Saya ngelamar Ustaz kerja Alhamdulillah Akhirnya aku tahu nih Ustaz Banyak keutamaan sholat Karena mungkin banyak juga Jamaah yang di rumah Ya sholat karena Ya karena kewajiban aja Atau sholat karena disuruh orang tuanya aja Ternyata kalau kita tahu Keutamaannya Maka ketika sholatnya Jadi lebih pakai hati Pokoknya lihat Kalau bagaimana orang Memperhatikan sholatnya Kalau sholatnya aja gak beres Apalagi kerjaan Ah itu dia Kuncinya Masya Allah Jazakallah air guruku Masya Allah Kalau sholatnya aja gak beres Gimana yang lain hidup-hidupnya Nah untuk itu pagi hari ini Kita belajar banyak Mengenai itu semua Tapi nih ketika kita sholat Pastikan ada yang masih ngerasa Duh gerakan aku nih Sebenarnya udah bener Apa gak sih Kayak tadi aku juga masih salah kan Rukunya bener Terus seperti apa Kita belajar di pagi hari ini Nah ini ada tayangan nih Mengenai seorang pria Sholat dengan gerakannya Yang menyimpang Waduh seperti apa tuh Langsung aja kita lihat Tayangannya jamaah Silahkan Itu sebenarnya aku bingung Itu karena kameranya Ulang-ulang Apa memang gerakan seperti itu Aku gak tau nih Kok aku sih gak pernah belajar Dan gak pernah tau Ada gerakan yang seperti itu nih Makanya biar kita gak salah Jamaah yang ada di rumah nih Kita harus tanya sama Habib Muhammad Syahab Habib Ya Allah Syahab Sebenarnya dari tayangan tadi Mencerminkan bagaimana sih Gerakan sholat yang benar Oke kita mulai dari Takbiratul ihramnya dulu deh Takbirnya sebenarnya kan banyak ya Ada yang di telinga Ada yang di dada Aku pengen tau nih Mungkin jamaah juga pengen tau Sebenarnya yang baik gerakannya Atau yang benar tuh Seperti apa sih Habib Muhammad Syahab Atau bahkan ada yang gak ngangkat tangan Ada mungkin ada yang gak ngangkat tangan Nah Katanya tuh juga bisa menggugurkan dosa Yang enak Kita langsung Praktik aja Ah boleh itu dia Biar langsung ngeliat Masya Allah Silahkan Habib Muhammad Syahab Kita minta tolong siapa nih Oh minta tolong Oh Dain kayaknya mau minta tolong Dain boleh dong Masya Allah Silahkan Dain Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammad Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Mungkin Maaf Membelakangi Ustaz Maulana Sama Ustaz Syam Aku bantu ya Bibi aku pegang mic Boleh 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 Apa Ustaz Artinya sini Sebelum dibantu nih Terkadang orang ini Mempermasalahkan Ustaz Maulana Ustaz Syam Mempermasalahkan yang sunnah Tapi tidak memperhatikan yang wajib Artinya gerakan sholat Yang wajib itu Di dalam dikatakan Takbiratul ihram Apa itu takbiratul ihram Dinamakan Sumya takbiratul ihram Yuharimu makana halalan Diharamkan yang tadinya halal Seperti apa Kal akli Wasyarabi Wal kalam Jadi Takbiratul ihram itu Kaulu Allahu Akbar Bukan gerakannya Bukan gerakannya Bukan Jadi Ustaz Daeng Artinya Takbiratul ihram itu Kaulu Allahu Akbar Perkataan yang namanya Allahu Akbar Bukan gerakannya Perkataan Allahu Akbar Yang wajib rukun Di dalam rukun sholat Kalau gerakannya Sunnah Makanya setelah kalimat Allahu Akbar Dikamakan takbiratul takbir Setelahnya haram Artinya Habis takbiratul ihram Sudah tidak boleh lagi yang halal Seperti makan Minum Berbicara Dilua Daripada Perkataan Atau kerjaan sholat Itu hukumnya haram Dan bisa membatalkan Daripada Sholat baik Kalau masalahkan gerakan Yang banyak orang masalah ini Misalnya Maaf Ustaz Daeng Misalnya Artinya Allahu Akbar Misalnya Atau Ustaz Daeng Yang praktekin Seperti kalimat Allahu Akbar Ada dua riwayat Ini sunnah Semua yang kita bahas Ini sunnah Bukannya wajib Tapi yang wajib itu kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar Itu yang wajib Ini sunnah Ada dua riwayat Ada yang mengatakan Seperti ini Riwayat yang semuanya Soheh Seperti ini Sejajar dengan bahu Sejajar dengan bahu Kemudian Riwayat yang kedua Sejajar dengan daun telinga Seperti ini Ada minimal menyentuh sedikit Daun telinganya Atau sejajar saja Sekedar Nah ini dalam Madhab Imam Shafi'i Dalam madhab Imam Shafi'i Karena kalau tanya Habib Ikut madhab mana Saya madhab Imam Shafi'i Mengikuti yang Allahu Akbar Seperti ini Nah tangan Menghadap ke Qiblat Kalau madhab Imam Malik Mereka Sejajar dengan bahu Allahu Akbar Ada yang bingung lagi Seperti ini Gimana Habib Kayak ngintiin baju Allahu Akbar Nah itu gak boleh Itu gak boleh Sangkin pelitnya Allahu Akbar Gak ada riwayat itu Gerakannya aja seolah-olah males Kadang-kadang begini Allahu Akbar Kayak habis cuci tangan Allahu Akbar Itu gak boleh kan Artinya tidak ada riwayat Sama sekali Artinya riwayat yang dadanan Madhab Imam Malik Seperti ini Madhab Imam Shafi'i Seperti ini Madhab Imam Ahmad bin Hanbal Bisa dua Bisa seperti ini Bisa seperti ini Itu artinya Ingatkan lagi Ini semua gerakan ini Sunnah Bukannya wajib Nah yang dikatakan wajib itu Rukun qawlinya Allahu Akbar Misalnya Antakuna bil Arabiya Allahu Akbar Ini harus dengan bahasa Arab Allahu Akbar Gak boleh bacanya juga Allahu Akbar Misalnya di imam Allahu Akbar Salah tidak sah Harus pendek Allahu Akbar Ada pun sedekat juga sunnah Ini namanya sedekat Seperti madhab Imam Shafi'i Telinga Allahu Akbar Di bawah dada Di atas pusar Imam Abu Hanifa Di pusarnya Imam Malik Irsal Tidak megang Seperti ini Ini semuanya benar Tidak salah Dan hukumnya sunnah Tapi takbir itu memang bisa Menggugurkan dosa ya Bip ya Takbir insya Allah Bisa menggugurkan dosa Nanti segmen selanjutnya Kita bahas tentang Bagaimana bisa menggugurkan dosa Dalam takbiratul eh Masya Allah Sebenarnya banyak nih Ada syurut syarat Takbiratul eh Ramaja Ada 16 syarat Atau 20 syarat 16 atau 20 nya Akan kita bahas Setelah yang satu ini Nanti ya jamaah Insya Allah Masya Allah Jazakallah Habib Muhammad Syahab Dain jazakallah Terima kasih Masya Allah Ayo Habib silahkan kita kembali lagi Ke tempat duduknya Masya Allah Ternyata Gerakannya itu sunah Tapi ucapan Allahu akbarnya Yang wajib ya Bip ya Masya Allah Baik jamaah Akan kita kupas Tuntas lagi Lebih dalam lagi Makanya sayang banget Kalau sampai kelewatan Kalau nonton gak sampai habis Aduh sayang banget Dan nanti juga nih Kalau misalnya jamaah Ada pertanyaan-pertanyaan Yang mau ditanyakan Sama guru-guru kita Tinggal kirim aja Ke kolom komentar Yang ada di media sosial Islam Itu indah ya Nanti akan dijawab Di segmen Tanya dong Ustadz Masya Allah Nah sekarang sedikit lagi deh Aku mau nanya sama Habib Muhammad Syahab nih Rukun sholat itu kan Salah satunya adalah ruku Tadi aku udah belajar sedikit Kata Ustadz Syam Salah gerakan ruku aku Bener ya Ruku itu bisa menggugurkan Dosa-dosa kita Ya Bip ya Gak mau jawab Loh kenapa? Maksudnya gak mau jawab sekarang Tadi aja kejar-kejaran waktu Oh ya udah bener Kalau gitu nanti ya Nanti Janji ya Jamah kita cari tahu Sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Jangan lupa 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 Jangan lupa